hai 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 Halo berarti kembali lagi cuy mau nyerulok ya di video ini gua bakal nyobain show main shop di HP gue nih asmenjak update 1.3 kan size jadi berat banget nih Genshin Impact nih 12GB ya gue pengen cobain penasaran main show di HP kayak gimana nah buat buildnya disini gue pakai build physical gue nge troll aja sekalian karena main di HP kan udah berat main shownya physical lagi nih buat statnya anemo jadi 46,6 gobladnya enggak gue ganti ya jadi gue cuman di senjatanya doang pakai senjata physical gobladnya sih enggak gue ganti physical cuy sama di artefaknya gue pakai blood stand civilry 25% physical damage sama dari senjata crescan pike level 80 cuy disini karena crit rate gue kecil ya senjata gue itu kan physical damage jadi disini gue makan crit rate aja lah dan critical it keluar terus gue penasaran aja ya kan pak pak 1300 2000 1800 ya getop enggak pakai buff sama sekali eh enggak pakai buff apa namanya dari shieldnya Zhongli ya segitu-segitu ada damage ya lah sekarang gue mau coba pakai shieldnya Zhongli aduh cuma yang gede lagi yang kecil enggak ada ini dihancurin untung ada Geo ada Geo tolonglah buat ngancurin shieldnya kalau enggak ada Geo enggak ada Pyro nih susah coi ngancurin kepala batunya ini loh gue udah hancur ya DMG nya naik lah naik 3900 naik sekitar 300 DMG deh sekarang kita tes ke musuh rame musuh rame ini bakal patah parah nih udah berasa tuh dikit tuh sebelum gue ulti berasa tadi gue sedikit kayak agak tegak ratanya nah 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 kan ini parah coy sumpah loh fix fix lah Genshin lah ini apa ya main di HP agak nyaman breng berat banget gila gue pakai Xiao nih tuh gue puyeng aja gue ulti lama banget mencet ininya mencet basic attack yang gue ngeker lu musuhnya mana ngarahin kameranya kurang enak pakai Xiao sih jujur aja ya karena sebenernya kendala di ininya di drop FPS nya itu parah jadi apa namanya sensitivitasnya kurang Oke next lawan empat windguard ya musuhnya gede-gede ini ngerendernya gimana nih musuhnya segede-gede gaban ya kan sekalinya ngeluarin skill main rudal muter-muter terus ya juga ultinya lompat-lompat kuyeng-kuyeng walaupun ini sih anjir nih berat cok berasa cok kalau kalau sambil record itu makin parah kalau sambil record kalau enggak ngerecord agak mending lah agak mending men cuma kalau sambil record kayak gini ini parah men HP gue panas ini asli dah ngeri 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 mati anjir cobal kita coba kita coba Aduh kan baru gua bilang tuh darah gua ngurang banyak anjir bedak Hai Nih siow siow fisikal lagi si animonya nggak ada rasa itu ketolong jolongin kalau nggak ada jolongli mati dari tadi nggak ada jolongli ada shield mati siow gue itu hancur parah udah mau pingnya begini di Asia maksudnya di Indonesia khusus ya player player Indonesia pasti ngerasain pingnya Genshin Impact tuh amet amet cuy kayak apa ya kayak lu harus pakai eh internet yang speednya tinggi banget gitu harus di ini harus dioptimalin lagi sih ini ntar gua konsenin belum terlebih mati mati udah jadi ya next update tolonglah tolonglah ping lah seenggaknya lah gua nggak ngerti ini antara memang yang bikin parah itu eh memang nggak begitu cocok di handphone atau pingnya cuy Sekarang kita coba spiral abyss ya spiral abyss itu kan nggak di open world harusnya sih mendingan kondisinya kondisi rendernya mendingan lah daripada di open world nih kacau sih ini nih sambil record beneran pak HP HP gue jadi setrikaan ini panas gue main dari tadi pak patah banget tuh berasa banget tuh patah itu nggak tahu lagi ya begitu gua upload lagi ke YouTube itu kan ke kompres lagi nggak tahu bagaimana jadinya video ini makin parah coy pagi dengan ping yang kuning merah jadi kayak yang gerakan delaynya itu delay ditambah patah-patah sama HP makin parah kayak yang anjir nih mau gimana lagi nih pingnya begini main di handphone ya saran gua lu yang nggak punya PC yang kuat main main di warnet tuh kalau apa PC yang kuat main di warnet tuh suruh lu installnya sendiri tuh Genshin Impact coy gokil parah loh ini berat banget di HP awal-awal ya awal-awal gue gue main Genshin Impact ya elah mau sambil record mau 60 fps aman ini fpsnya gue turunin 30 karena kalau fps 60 Wah meledak kiamat HP gua udah nggak ada umurnya lagi kalau gue bikin 60 ya inilah salah satu alasan gua kenapa gue udah jarang record di HP coy karena gue sayang umur handphone gua kalau gue paksain sam kalau main doang oke lah main doang oke lah main Genshin doang di HP ibaratnya gue masih bisa eh sandarin Oh di suhu segini gua harusnya udahan nih gitu cuman kalau sambil nge-record gue main Genshin uh kacau Pak fpsnya drop banget panasnya cepet banget nggak bakal kuat makanya kalau kalian di live stream ngechat Bang coba live pakai handphone itu namanya lu ngerusak handphone gua anjir nggak bisa udah jangan dah jangan dah oke yang terakhir kita lewat pohon bulian ya pohon bulian nih mas biji ini gimana gue rasa ini sebenernya sih eh ngaruh ya kalau musuh makin ramai makin parah fpsnya cuman eh yang bikin fps makin drop itu kondisi suhu HP sih HP makin panas baterai makin sedikit makin parah nah ini agak mending agak mending ketolong dengan motor yang cuma sebije cuman tetep aja lu lihat sendiri tuh parah men tuh mantep juga ya CEO physical ya mantep juga anjir CEO physical sampai 8000 DMG kayak dilook kayak Claymore kayak user Claymore ditambah Bennett ya ditambah Bennett nggak tahu kalau nggak pakai bandet mah ntar kita coba nih nggak pakai bandet berapa nih nyampe 8000 nggak nggak pakai bandet coba ya nggak pakai bandet satu dua tiga oke selebel nggak jatuh lagi gue selebel berarti sekali selebel lagi jatuh deh set selebel kan jatuh terkondak set coba nyampe 8000 udah tak tak nggak nyampe 7000 7000 pakai ulti bandet tambah seceng lah oke jadi video ini sampai sini dulu aja makasih banget buat yang udah nonton disini gue cuma mau ngetes aja main pakai HP tapi di update 1.3 ya Genshin Impact tambah berat ditambah si Yau troll build si Yau nya juga ya lompat-lompat lo tau sendiri ya saran dari gua kalau HP kalian speknya nggak setara dengan Black Shark 2 atau ROG Phone 2 jangan maksa dengan Genshin itu bikin umur HP lu pendek cuy hati gitu intinya sayangnya HP kalian sebelum meledak ya apalagi itu HP masih dibeliin bokap nyokap lu ya kan oke cuy sampai sini lagi videonya kalau kalian suka video bisa di like, komen, jangan lupa di subscribe juga thank you banget buat yang udah nonton dimahari thank you parah pokoknya so see you next time goodbye cuy